Kejadian kasus gagal ginjal akut pada Balita ternyata sudah ditemukan satu kasus di wilayah Kebupaten Bangka. Namun saat ini pasien anak lelaki berusia 2 tahun ini sudah dirawat di rumah sakit dan kondisinya semakin membaik. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten Bangka Dr. Ten Suyanti di sela-sela kegiatan sidak ke apotek mendampingi Wakil Bupati Bangka Syah Budin pada Senin 24 Oktober. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh hartawan Bangka Pos, Edwardi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Edward. Terima kasih rekan May. Benar, kemarin ada sidak terhadap apotek yang masih, apakah masih menjual atau tidak, obat serup yang dibuka mengandung ethylon, glikol dan sejenisnya yang di atas luar ambang batas. Di 3 apotek yang dibangka, kemudian rupanya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2022 untuk di Kabupaten Bangka sudah ada satu kejadian anak laki-laki balita berumur 2 tahun di bawah orang tuanya berobat ke salah satu rumah sakit swasta. Diduga mengalami gangguan gagal ginjal akut, serius, seperti yang terjadi di daerah lainnya. Memang karena ada gejala-gejalanya itu hampir sama, si anak belita belum bisa tidak kencing selama 12 jam, kemudian juga sebelumnya ada batuk pilek demam. Namun beruntung orang tua si anak cepat membawa si anak ke rumah sakit sehingga ditangani dengan cepat oleh dokter spesial disana. Kemudian hari Kamis masuk, kemudian hari Jumat tanggal 21 Oktober, kondisi anak mulai membaik. Dan terakhir kemarin hari Senin sore itu, kemudian informasi terakhir katanya sudah dipulangkan ke rumah. Jadi memang penyakit gagal ginjal akut pada balita ini bisa diobati apabila yang berbahaya. Tetapi namun bisa diobati apabila cepat dalam penanganan oleh dokter yang ahli ya. Untuk sementara ini, untuk memastikan lagi sampel itu dibawa ke bagian laboratorium toksiologi di Palembang, Sumatera, karena di Kabupaten Makasih belum memiliki laboratorium untuk menganalisa penyakit kasut gagal ginjal ini. Demikian. Baik, terima kasih Rekan Edwardi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.